Testis pascalibus Preparasi Dis et celebrandis Perasaan tadi cuma pasca dan persiapannya Ngapain jadi paham ya Apalagi yang akan aku berikan Berkali-kali Aku memberikan pengampunan Dan pertobatan bagi mereka Tapi bangsa Israel masih saja Jatuh dalam dosa Teman-teman besok mengaku dosa semua ya Iya Udah di depan roh Mau gak ya Pak? Halo umat maro kita ngerang Kembali lagi bersama kami Di Ngulik Ngobrolik Kaliku Katolik Episode yang ketujuh Episode kali ini Spesial lagi Karena episode kali ini adalah Edisi spesial pasca Dan tentunya tidak hanya temanya nih yang menarik Tapi juga bintang tamunya dong ya Nah Kali ini kita Edisi spesial pasca Dan tentunya Tidak hanya edisinya saja nih yang spesial Tapi juga bintang tamunya Wuhu Spesial banget Hari ini kita ada dua Tidak kaleng-kaleng Dan mereka berdua adalah orang-orang yang sangat expert di bidangnya Waduh Ya iyalah ya Nah langsung saja kita sambut Romo Suryadi dan Pak Michael Fajar Saat malam Romo Suryadi Selamat Pak Michael Aku panggilnya apa nih Bapak, Om Atau Papa Apa ya Apa ya Apa ya Bapak aja ya Bapak aja Oke Bapak Hari ini settingannya Pak Michael Aku pakai batik soalnya Oh ya baik Biar masuk ya Iya Apa kabar Romo Baik Baik Sehat ya Sehat Gimana studio kami Ya gitu ya Agak Langsung di komen Langsung di review Jadi selamat datang di studio Komsos Jadi ini Mungkin Romo dan Pak Michael baru pertama kali ya Kasih ini Semoga ini mengawali episode-episode yang lain ya Romo dan Pak Michael Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Tentang Pasca Gitu Kalau misalnya Kita nanti akan Ngobrolin banyak hal Tentang Pasca Mungkin kita bisa mengawali dengan Kenapa sih Romo Kita harus Meraikan Pasca Kenapa harus Paskahan gitu Boleh Romo Pasca ya Merupakan bagaimana kita Bentuk Mensyukuri Bahwa Terkadang Kita tuh juga selalu jatuh Dalam dosa Jatuh dalam tindakan-tindakan yang Kurang baik Tapi kan tidak Dicatat Secara Penuh oleh Tuhan Dan juga kemudian Menghukum kita Tidak seperti itu Tetapi Tuhan ingin Menyatakan Belas kasih Dan juga Cintanya kepada Umat manusia Yang Meskipun melakukan Tindakan dosa Tetapi juga tetap Mendapatkan pengampunan Itu yang utama Bagaimana Tuhan itu yang Berbelas kasih Memberi kesempatan Kepada kita Untuk bertobat Di pascah ini Di pascah ini Termasuk Masa sebelum pascah Prapaskah Menjadi bentuk Pertobatan Pertobatan kita Yang kita lakukan Karena apa Kita pun nanti Merayakan pascah Dengan sukacita bersama Bahwa Betul Aku manusia berdosa Tapi Allah Selalu mencintai kita Dan menunggu Kapan kita berubah Waduh Ditungguin banget Ditungguin Oke baik Kapan Berarti Kalau tadi Romo Sudah bilang Kalau ini kan Sebenarnya juga tidak Secara tertulis Tercatat Tapi Kita tahu lah ya Sebagai orang katolik Pasti ada dokumen-dokumen Gitu-gitu kan Ada gak sih Satu atau dua dokumen Yang menjelaskan Apa sih ini pascah Aku gak megang dokumen itu Pascah kita Mungkin teman-teman Nanti bisa juga membuka Itu bisa kita temukan Di internet Oh iya Tapi itu sudah edisi Bahasa Indonesia Kalau mau bahasa latinnya Itu lebih bagus lagi Punten Punten bahasa Indonesia Mungkin betul Pak Michael Buat translate ini Apa artinya Pak Tahu juga Nanti teman-teman Bisa masuk pada Perayaan pascah Dan juga persiapannya Saya tidak perlu Menerjemahkan dalam Bahasa latinnya Juga karena saya juga Kurang mampu Untuk berbahasa latin Maka saya mengajak Teman-teman untuk melihat Perayaan pascah Dan juga persiapan-persiapannya Itu dari Seri dokumen gerejawi Nomor 71 Maka teman-teman Nanti bisa membuka Memahami bagaimana Merayakan pascah Dan juga lain sebagainya Seperti itu Berarti di dokumen itu Semua tertulis ya Apa peraturan pascah Pascah itu Itu dari kapan Judulnya Ini yang pakai Disi Indonesia Pak Michael Yang pakai Perayaan pascah Dan juga persiapannya Tapi judul aslinya Bahasa latin Literi Literi Circula Circularis De Testis Testis Pascalibus Preparasi Dis Et Celebrantis Perasaan tadi Cuman pascah Dan persiapannya Apa yang jadi Bahasa Bahasa Indonesia Sebegitu Sepanjang itu Bahasa latinnya Artinya cuma pascah Dan persiapannya Lebih diperjelas Di persingkat Kalau kita selalu pakai Bahasa latinnya Mungkin juga ikut pusing Sudah sampai sini aja Pokoknya kita Kalau pakai bahasa latin Nah berarti Itu dari segi Teologisnya Begitu ya Tapi kalau Misalnya nih Kalau Pak Michael sendiri Selama Berpuluh-puluh tahun Menjadi seorang katolik Pak Michael punya Alasan tersendiri gak Kayak sudah menemukan alasan Kenapa sih Aku harus melayakan pascah Apa ya Susah nih mau Nyontek Romo Nyontek Romo Keujian tesis Kalau ini kita Ini karena itu Yang Romo punya Iya Gimana ya Pascah itu Tadi Romo Bener Jadi Pertobatan Jadi Beruntung Kita punya pascah Kalau gak punya pascah Gimana Gimana Dipertobatkan Berkumpul lah Kita semua di Naratang Iya Full Jadi Ya pascah ya Momen untuk bertobat Seperti dulu juga Orang Israel Orang Israel itu Banyak dosanya Bahkan kita Sering juga Membuat Orang Israel itu Memang orang yang berdosa Pasti namanya itu Bahasanya Memposisikan mereka berdosa Iya Memposisikan mereka Padahal gak begitu juga Ada juga Yang ngomong juga dosa Orang Israel juga ada Yang gak berdosa Kalau zaman dulu Mungkin ada Nikodemu Surya Ada Mana lagi Simon Kirine Itu ya Jadi Stereotype Jadi orang General Isul Jadi mau benci Orang Israel Padahal sih Gak juga Ada juga Yang baik-baik Jadi gitu Balik lagi Itu Masanya Beruntung Bersyukur Kita punya Pascah Kalau tadi Dari Jaman dulu Dari jaman Israel Dulu Awal-awal Berarti Pascah ini Dirayakan dari kapan Pascah kita itu Saya kalau menyebut Bisa Dimulai Sejak abad 2 Artinya Pascah telah menjadi Perayaan Kristiani Yang paling utama Maka Dari perjanjian lama Dan perjanjian baru Kita belajar Tidak hanya Selesai edisi Perjanjian lama Udah edisi berikutnya Perjanjian baru Tidak Tapi terus berlanjut Bagaimana Allah itu Selalu Menemani manusia Dan juga bagaimana Mengupayakan Mereka nantinya Masuk pada Kemuliaan itu Perjanjian lama Bagaimana Bangsa Israel sendiri Yang dikatakan Pak Michael Tadi Seringkali jatuh Dalam kubangan dosa Tetapi kan Tuhan tidak Serta-merta melupakan Bagaimana Ia juga Mengirimkan Utusan-utusannya Ya Para nabi Para hakim Dan juga Para raja Sampai selanjutnya Sampai selesai Perjanjian lama Apalagi yang akan Aku berikan Berkali-kali Aku memberikan Pengampunan Dan pertobatan Bagi mereka Tapi bangsa Israel Masih saja Jatuh dalam dosa Apalagi yang Aku berikan Maka Berlanjut ke Perjanjian baru Bagaimana Allah Memberikan Mengutus putra Tunggalnya Untuk Menebus Menyelamatkan Kita What part Of love Don't you Understand Istilahnya Bagian Bagian cinta Mana lagi Yang tidak Kalah Dari kami Artinya Kalau coba Pak Michael Kamu Disuruh Mengorbankan Adikmu Anakmu Mau gak Kira-kira Yang gak Langsung Maka Pertanyaan Tuhan Itu juga sangat Inspiratif bagi kita Bagian cinta Mana lagi Yang tidak Kamu pahami Sehingga Ia Menyerahkan Anaknya Yang nantinya Kita rayakan Pada pasca itu Wafat Kristus Meskipun Nantinya Kira-kira Dibangkitkan Itu Bagaimana Allah selalu Menjembatani Manusia Untuk bertobat Meskipun Dia selalu Jatuh Dalam dosa Setia Ini baru 10 menit Gue udah kena Mental Berasa Lagi Diceramah Ini Oke Baik Sama Tiba-tiba Kikuk Di pertanyaan Bagian cinta Mana lagi Yang kamu ragu Ya juga Langsung Ingin tertunduk Aku dosa Ya besok Aku dosa Setelah itu Teman-teman Besok Mengaku dosa Semua Berarti Menjelang Pasca Kita harus Aku dosa Ya Minggu depan Sudah mulai Pengakuan dosa Iya dong Kok gak iya Iya dong Iya Iya Udah depan romo Enggak Berarti kan pada zaman dulu Sudah mulai nih Pasca di abad 2 Tapi dulu konteksnya beda Dulu masih bagaimana Konteksnya adalah bagaimana Allah menyelamatkan Bangka Israel Dari Perbudakan Mesir Bagaimana keluar dari Mesir itu Kan konteksnya seperti itu Oke berarti baru Setelah itu berproses Ke perjanjian baru Sampai akhirnya Tuhan benar-benar hadir Untuk menyelamatkan kita Nah ada gak simul Hal-hal yang dari Gereja Perdana Gitu Awal-awal itu Yang sampai hari ini Masih kita Jadikan sebagai patokan Untuk merayakan Pascah Masih Teman-teman merayakan Masa Prapaskah Dengan Lakutapan Kemudian juga Bagaimana Tobat Bagaimana juga Apa namanya Berpantang Itu kan juga Laku jaman dulu juga Yang masih kita Jalani sampai sekarang Jadi mereka juga Pantang puasa tuh Jaman dulu Iya Oh gitu Apa ya pantang jaman dulu ya Kan kalau kita kan Pantang buka Instagram Oh bagus tuh Mereka pantang apa Pak Michael Pantang apa tahun ini Aku pantang apa Aku pantang mundur Makan petai Makan petai Makan petai terus Pantang mundur Pantang mundur Makan petai Jadi maju terus Kalau ada petai Aku kemarin Kena sama Romo Andi Pantang itu Pantang yang Kamu sukain Tanya Pantang apa Kamu suka apa Ngopi Romo Waduh Gak apa Bisa pusing Bisa lu ngelaini Satu hari Nah Berarti selain Pantang dan Pasca itu sendiri Kira-kira persiapan Pasca itu Harus seperti apa Kita Romo Ya betul Pertobatan Betul Pertobatan Artinya Masa 40 hari Kita menyadari Bahwa aku tuh Bukan orang yang Sempurna Sadar Bahwa aku melakukan Tindakan Tindakan dosa Menyakiti Melalui kata Melalui tindakan Itu juga bisa Nah kemudian Kita ingin Menyadarkan diri kita Bahwa Loh Meskipun aku Berdosa Melukai orang lain Sesamaku Pas juga Tuhan Tetap memberi aku Kesempatan Tidak kemudian Menyulap Kita menjadi Becak Menjadi Angkot kan Enggak Tapi dia memberi Kesempatan Kereta kuda Cinderella Enggak gitu juga Kali contohnya Ini ekstrim Ini ekstrim Contohnya Pak Mike Jadi ya Kita tetap Dicintai Tuhan Kapan kamu Bertobat Tapi mungkin ya Mau kita dikutup Jadi batu Itu bukan konsepnya Bukan harus dikutup Tapi balik lagi Terlalu besar Cintanya Tuhan Jadi gak mungkin Kita dikutup Tuhan tidak ingin Kita jatuh Dan juga tidak masuk Pada kemuliaan Yang direncanakannya Itu Berarti selain pantang Dan puasa Kemudian ada juga Benar-benar Bertobat Begitu ya Kalau dari Pak Michael Sendiri Apa yang Pak Michael Lakukan Sebagai bentuk Pertobatan Selain berpantang Dan berpuasa Apa ya Itu Pantang dan puasa Itu udah cukup Mewah tuh Buat saya Bisa ngikutin aja Luar biasa Itu susah dong Betul Susah banget Bentuk penyangkalan diri Susah ya Pak Betul Kayak ada aja Godaannya Iya Tiba-tiba lagi Nggak suka sama yang ini Gimana coba Kita gak boleh Kalau misalnya Aku suka sama dia Terus aku gak boleh Ketemu dia Wah kalau ini Baper namanya Oh ya Salah DL itu mah DL Terita gue Oke Nah Kalau misalnya nih Mo Tadi kan Pak Michael bilang Pantang dan puasa Itu juga sudah cukup Apa ya Usaha yang Perlu kita Apa ya Usahakan bersama Gitu kan Tapi kalau misalnya Gagal gitu Misalnya Aku nih niat hari ini Aku puasa deh Tapi beneran nih Ada yang menggoda banget Gitu Misalnya tiba-tiba Diajakin makan Sama temenku Dan ini makanannya adalah Makanan mewah Yang jarang kutemuin Lalu akhirnya Ya udah deh Batal puasa Gitu sebenernya Gak apa-apa gak sih Artinya bahwa kita Jangan lupa Yang tertulis dalam Injil Matius ya Tuhan menunggu Kapan waktu yang tepat Untuk Menjerumuskan kita Itu selesai Yesus Dicobai Selama 40 hari Kan dikatakan Pada akhir kan Setan menunggu Kapan waktu yang tepat Untuk Membawa manusia Nah kan itu Selama sampai sekarang kan Tuhan Eh Tuhan Setan kan tetap berusaha Untuk tetap Mencelakakan kita Nah itulah Terkadang kapan Jadinya Seperti yang Kamu Seringkan itu Saya Mencoba Berpuasa Tapi terkadang Juga susah Masih jatuh lagi Nah itu kan Tindak tanduk setan Yang berusaha Untuk membawa kita Pada pengaruhnya Maka perlukah Bagi kita Kemudian Kemudian harus Melawannya Ya memang harus Begitu Karena bentuk Pertobatan Dan juga Yang kita lakukan Dalam pantang Itu kan juga Harus dilakukan Tidak kemudian Hanya Ah jalan-jalan Nanti gagal Yang gak apa-apa Toh Tuhan tetap Mengasih Mencintai ku Wah itu hanya Sama-sama Excuse saja Tapi kan ada niat Baik dari kita Itu tindakan yang buruk Aku mau untuk Memperbaikinya Oke Tapi berarti Ya itu Apa namanya Balik lagi ke Hubungan kita Dengan Tuhan ya Bagaimana keseriusan kita Untuk berkobat gitu ya Romo ya Kalau dari Manajemen ada juga Apa itu Pak Jadi Jangan melihat Kepada hasilnya Tetapi pada prosesnya Proses Betul Tadi kayak Ada satu video klip Bagus juga itu ya Romo juga Romo Saya ingat Jadi dia bilang gini Bukan karena Kamu gak bisa puasa Atau makan Kamu puasa pun Kalau hati kamu Masih seperti yang dulu Itu juga percuma Masih marah Sama orang yang lain Masih Suka Berbuat jahat Itu percuma Jadi yang kelihatan itu Itu percuma Tuhan Tidak akan menilai Tapi Walaupun kita tidak puasa Tapi hati kita luar biasa Wah itu Itu jauh lebih baik ya Jauh lebih baik Berarti kalau misalnya Aku mengatasnamakan puasa Jadi cranky gitu Karena lapar Marah-marah Nah Ya percuma ya Percuma Mending gak usah puasa Langsung makan aja ya Saya sering bilang gitu Hasilnya itu cuma lapar Jadi puasanya hasilnya lapar Jadi dari yang dijelaskan Pak Maik Kita juga Jangan lupa tentang proses Jangan hanya menunggu hasilnya Aku kuat Bertahan Pak Bu Sudah 20 hari 24 jam bisa berpuasa Tapi masih pakai merengot Masih pakai Marah-marah Itu kan Kita gak belajar tentang proses Yang dikatakan Pak Maik Tadi Bagaimana proses itu Harus kita setiai Jatuh bangun Pasti Karena manusia Kita itu bukan manusia Yang lurus Terus Enggak Tapi pasti Itulah Cara setan Puan kan juga ingin Membawa kita Masuk dalam pengaruhnya Benar Betul sekali Jadi kadang kita Nya pengen tobat Teman-teman kita setan Semua Jadi Banyak kali Uda Anda Oke Berarti Sebenarnya dari semua Rangkuman ini Romo gitu Dari Pasca itu sudah ada Sejak zaman dulu Ada sejarahnya Tertulis pula Di beberapa dokumen Gereja Intinya itu Apa sih Paskah itu Maknanya Intinya itu apa Itu saya ingat Tulisannya Siapa itu Penyair Indonesia itu Dia diberi hadiah celana Oleh ibunya Kemudian dicoba Paskah Dari situ intinya Itu seperti kata-kata Siapa namanya Cokowi Nurpo Diberibunya celana Kemudian Dijajal Dicoba Pasca Nah maka keluar Istilah pasca Itu hanya Jokesnya dari Jokowi Nurpo Tapi Bagaimana inti Dan makna pasca Kan bagaimana Setelah itu Kita mensyukuri bahwa Aku gak Sempurna Iya Aku gak sempurna Tapi Tuhan ingin Menyempurnakan kita Dalam laku Yang kita jalani Selama Masa prapaskah Laku yang benar Jadi benar-benar Intinya pasca itu Pertobatan Benar-benar Memang harus kita Pake Manfaatkan Sebaik-baiknya Untuk bertobat Gitu ya Oke baik Nah kalau dari Pak Michael sendiri nih Sebagai seorang Katolik Bagaimana sih Kita Pak Michael Harus menghayati Si pasca ini Tadi tuh Roma Udah bilang Cinta tadi Bagian cinta Yang mana Dari diriku Yang Tidak kau mengerti Tidak kau pahami Tidak kau pahami Sampai anaknya Diberikan dulu Pak Michael Kalau anaknya disuruh Dikurban Kan Ikhlas gak Steve James Dikurban Mau gak Saya sih setuju Itu gimana Terlalu panjang Gak cukup Iya Kalau saya jadi Abraham Gak mau Maaf Jadi ayub Maaf Jadi Saya pasti bisa nolak Jadi cerita Al kita bisa berubah Apalagi Apalagi Disuruh Jadi Yesus Gak mau Gak sanggup Jadi mari aja Gak sanggup Roma Betul Itu Jadi Yang mikirnya Tuhan tuh kayak begitu Tuhan aja Sudah berkorban Kenapa kita Disuruh puasa aja Susah Bener lagi Dikit doang Zaman sekarang Cuma begitu Dan puasanya juga Gak susah-susah banget Dan yang diwajibkan Hanya Rabu-Abu Dan Jumat Agung Lagi 2 hari Dalam waktu 40 hari Masa pertobatan Itu pun masih Memang lalu kami Jadi Memang Sebagai seorang Katolik Ini harus Banyak-banyak bersyukur Ya Pak Iya Prosesnya diingat Jadi Kalau Sekarang ini Punya musuh 10 Ya udah Mulai itu Mulai kurangi Satu-satu-satu Didoain Supaya Apa namanya Ya kalau dia didoain Itu Wah luar biasa Jadi kita juga terbebas ya Ya kekuatan doa Itu memang Sangat penting Maka dalam Proses Prapaskakan Juga Salah satu Tentang doa itu Selain Mati raga Berpantang Dan juga Tindakan Amal kasih Aku juga punya tetangga Sering Naruh mobil Di depan Itu kan Sempit Aku doain Semoga pindah ke modern land Benar Pak? Belum Belum Tapi ini ya Mendoakannya harus baik ya Iya Yang mana sih ada orang mendoakannya yang buruk Wah aneh itu Ada sih Mau ada Namanya manusia gitu kan Tapi kan proses Balik lagi ke proses Untuk bisa mendoakan Itu juga kan Struggling ya Pak ya Betul Luar biasa Jadi mungkin itu juga bisa jadi Sebuah bukti Atau sebuah hal Yang memang kita usahakan Untuk bisa lebih baik gitu Dari Kita yang kemarin Seperti Bacaan Injil hari ini kan Tentang berdamai Hari ini tentang berdamai Dengan musuh-musuh Bagaimana kita mau Untuk kemudian melapangkan hati Ya berdamai Katanya Berani Mengakui kesalahanku Dan juga memaafkan Kesalahan orang lain Itu kan sulit zaman sekarang Betul Kenapa Allah Tahu gak itu Kenapa sulit Kenapa Karena itu adalah Pikiran Tuhan Iya Oh iya Bener Kalau itu bukan pikiran Tuhan Pikiran kita apa sih Melihat mukanya Aduh Males Mau lewat itu Muter kita Muter aja lah Cari tempat lain Cari jalan lain Bener Iya bener Lagi ngomongin saya ya Sama beberapa orang Mulai didoain satu satu Saya juga masih banyak nih Ada listnya ya Pak Ya udah bikin lah Mulai dari sekarang Siapa Daftar musuh ya Daftar undangan Tapi daftar musuh Bener juga Oke deh Aku dapatnya Kalau aku dapat Daftarnya Orang mati kok Mendoakan Mendoakan dalam Ujub-ujubnya Aku tulis semuanya Tiap hari Wah hari ini Mendoakan Seturut dengan Yang diujubkan Di misal Bener Itu mah udah tugas Romo dah Udah kerjaannya Romo dah Iya Oke Nah kalau misalnya Kita kan suka ada istilah Natal Pasca ya Umat Natal Pasca nih Pak Michael Romo Menurut Pak Michael atau menurut Romo Gimana sih Umat-umat yang dateng tuh ya Cuman pas Pasca Pas Natal gitu Mereka melupakan proses di tengah-tengahnya Padahal juga kan penting Iya Siapa tuh Romo Pak Michael boleh Matal Pasca doang Saya sih cuma kasihan aja Jadi dia tuh Harusnya kan gini loh Sakramen Ekaristi itu ya Itu adalah sakramen makan Bapak orang bahasa itunya Kalau saya ngajar itu makan Ekaristi Jadi mulai dari baptis Baptis itu tiket masuk Kemudian Ekaristi Dia sudah masuk Dia harus bertumbuh gitu loh Ya kan harus makan Kalau itu gak makan Itu kayak Apa sih istilahnya Orang bonsai gitu kan Orang yang kurang makan Kekurangan gisi Kekurangan gisi Kebaikan Tuhan gitu Jadi nanti orangnya Agak-agak aneh-aneh gitu ya Kalau yang nafas gitu Jadi Mulai dari sekarang lah Dateng Temuin Romo nih Jadi apa Ya ikut Misha gitu Lagi sekarang mas Banyak ini Aku juga punya temen ya Aduh sedih juga Gak usah disebutin namanya ya Inisialnya Jadi waktu itu dia lagi ngomongin Politik gitu ya Ini nomor tiga nih Disebut nih tapi nomor tiganya Tapi gara-gara itu akhirnya dia keluar gitu ya Jadi saya coba untuk menenangkan grup itu ya kan Saya bilang Iya Kita 100% Katolik 100% Indonesia Iya kan Terus Indonesia harus Gini-gono-gini-gono Harus Apa namanya Sesuai konstitusi Iya Tapi Maksudnya Gak begitu Coba lihat nih Ada apa Coba lihat Bacaan hari ini Itu seorang perwira Perwira Romo Jadi saya bilang Kalau perwira itu Dia kan pasti ngikutin Romawi Gitu kan Tapi kan dalam yang lain itu Dia mengikuti Yesus Terus memilih yang mana Gitu kan Jadi Singkat kata Saya bilang Kamu Jangan mengartikan Apa namanya Nasionalisis secara buta Saya tidak bilang Saya juga Nyoblos yang Terus saya bilang Akhirnya dia Lah Terus saya bilang Itu kan Saya bilang Bacaannya Dua minggu lalu Jadi dia ketahuan Ternyata Dia tuh Apa Misanya Youtube Gitu loh Oh gitu Jadi Dia skip satu Oh Kamu berarti Gak ikut misa Ngikut Ikutnya di Youtube Oh alah Saya bilang Itu udah gak zaman Ikut misa di Youtube Itu gak zaman Ya itu Kalau gak kasihan Sama Romawi Saya udah mau putus Itu udah gak usah Ada streaming Kenapa? Supaya semuanya dateng Supaya gak ada alasan Ya Supaya gak ada alasan Kalau jaman Pancarobak Itu boleh Misanya di Youtube Sekarang udah gak ada zaman Jadi yang muda-muda Yang tua-tua Silahkan dateng lah Sekarang sudah harus Menyambut sendiri SNK-nya Jadi gitu tuh Jadi saya ingat Oh ternyata Ada juga temen saya Yang tua Begitu Romawi Misanya masih Youtube Gitu Waduh Jadi Itu gak boleh Jadi Ekaris itu Setiap minggu dateng Sambut tubuh Kristus Kalau Natal Pasca Saya jadi bingung Saya Selama berapa tahun ini Yang sedih Itu Kita Mereka tidak bisa Bingung Saya Natal Pasca Biasanya Dua kali Selama ini Dari pagi Sampai malam Itu saya disini Gak pulang lah Gak pulang Jadi Jadi ya Tolong lah Dateng lah Jadi momen Walaupun kita punya Dua hari raya besar Natal dan Pasca Tapi Di tengah-tengahnya Ini penting ya Gak ikut Ya dalam hal pertumbuhan Betul Ini ngomong sama Romawi Saya dapat banyak Terima kasih Baru sebentar Baru sebentar aja Apalagi itu Kita 52 minggu itu Benar Sepanjang Sepanjang itu Kita datang Wah luar biasa Dulu Dulu kan Saya menyadari juga Sebelum menjadi Pastor Rimam kan juga Manusia Berdosa ya Pak Mike Ya sama juga Nasib saya masih nasib Katolik Nafas Natal Pasca Tapi dari Pengalaman-pengalaman Pertumbuhan Seperti Pak Mike Tadi bilang tentang Proses Bagaimana proses Memahami Menyetiai Iman saya Sebagai orang Katolik Maka Bagaimana kemudian Betapa pentingnya Ekaristi-Ekaristi Misah itu Dilakukan ya Bentuk Bagaimana tentang Pertobatan Di Doa-Tobat Itu juga bagian Bahwa aku sadar Bahwa kita Juga seringkali Tidak sempurna Jatuh dalam dosa Tetapi melalui Ekaristi Yang dikatakan Pak Mike Tadi Bahwa ada Pengampunan Yang diberikan Tuhan Asal kita tuh Mau datang Kepadanya Seperti kemana Dikatakan Dalam suatu Aku hanya membaca Di poster saat itu Tulisannya Ready or not Jesus is coming Siap atau tidak Yesus itu bagaimanapun Tetap akan datang Nah Bagaimana dengan kita Apakah akan selalu jatuh Dalam keadaan Tidak siap Kan Harapannya Tidak seperti itu Tapi selalu ada Perubahan yang Diinginkan Agar diri kita pun Menjadi Manusia Manusia sejati Yang nanti Boleh Memasuki Kemuliaan Yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri Jadi memang Di setiap ekaristipun Kita ada Momen bertobat Jadi ngicil lah ya Ngicil bertobat Sebenarnya Tapi juga harus Diimbangi dengan Tindakan nyata Betul Tindakan bertobat Supaya ketika Kawanmu Tuhan datang Siaplah kita Ngicil yang tidak bertobat Apa yuk? Ngicil yang tidak bertobat Itu yang menghukum Debt Collector Cicilan beneran Karena sebegitu pentingnya Tadi kita ngobrolin Pasca Sebegitu pentingnya pun Ekaristi Sebagai seorang Katolik Bagaimana sih Seharusnya Keluarga-keluarga Di rumah ini Mulai mengajarkan Kepada anak-anaknya Nah ini Pak Mike Contohnya Keluarga Gak punya anak Pernah menjadi anak Jadi Ini bagi yang masih muda-muda Nomor satu Kalau sudah punya anak Ajak ke gereja Satu itu Biarin dia Kayak cacing Apa yaudah Biarin Duduk aja Biar dia dengar Terus datang Terus Nanti akan ada Ada itu sendiri Dia datang Dia mau sendiri Itu ya Kalau menurut saya Terus diajarin Berdoa Jadi gak apa-apa lah ya Kalau masih ada yang nangis-nangis Gak apa-apa Kalau saya sebagai romo Kalaupun ada yang menangis Ya Mosa saya harus marah-marah Ya itu juga Posisi anak itu Sebagai anak ya Memang Baru bisa menangis Mosa kemudian Seringkali di gereja kita Kan selalu Diingatkan Untuk menjaga Anak-anak kita Menangis itu gak dilarang Tapi kan juga Nanti bagaimana Menyesuaikan dengan Kondisi keadaan di sekitarnya Jadi memang pelan-pelan gitu ya Romo Itu juga proses Begitu ya Pak Michael Proses Pak Michael Mengalami strugglingnya kah? Enggak sih Berarti mereka Saya kalau dia nangis Saya bawa Bawa kertas Bawa Pinsil Berarti bisa jadi Tips ya Udah gitu aja Nanti lama-lama Kalau udah mulai bisa Ya baru duduk Gitu loh Baru duduk Mulai akhirnya Oh apa nih Seru nih kayaknya Rame-rame Anak saya gak pernah teriak-teriak ya Oh gitu Udah tua aja Teriak Kebalik Bayi gak pernah teriak Sudirang udah tua Mulai berteriak ya Jadi Resa bisa belajar dari Pak Mike Oh besok kalau punya anak Caranya gini Harus aku catat Nah itu Kan apa nak Oke baik Jadi memang harus Mulai dibiasakan Sejak ini ya Supaya Apa namanya Supaya mereka terbiasa Terbiasa Gitu ya Kalau pantang dan puasa Sama juga Pantang dan puasa juga sama Bagaimana Dibiasakan juga ya Dibiasakan Artinya Ya memang Dia selalu makan seperti ini Tapi sekarang mulailah Mengurangi bagaimana Yang selalu menjadi favorit Kalau di rumah Udah gak masak ayam Tau-tau kenapa Gado-gado semua Terus pantang Terpaksa Terpaksa ya Karena gak ada makanan lain Sama lagi Pak Ini juga di rumah Cuma ada kentang Sama ubi rebus Kenapa Bu Jumat Oke baik Kan dari pengalaman Seperti itu kan Kita sebenarnya juga Secara Apa ya Rohaninya Nah ingin diajak Bagaimana kita Kemudian melatih rohani kita Mendekatkan diri Tentu saja Kepada Allah Dan juga kepada Sesama kita Dengan berpantang Mengurangi Favorit-favorit Kita kan Kita juga ingin mengurangi Asupan tentang semua Yang kita favoritkan Lebih bagaimana Kemudian ada tindakan amal Dan yang kita pantangkan itu Kita alihkan Untuk membantu yang lain Juga bisa Artinya ya yang Dalam konteks makan Yang makan enak itu Tidak hanya itu 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 saja orangnya Tapi orang lain Yang berkekurangan Bisa juga merasakan Limpahan Rezeki dari kita Betul Oke Minum tidak termasuk Puasa kan Romo Boleh diminum kok Oh iya Terima kasih Kita minum dulu Ini properti Tapi beneran Kalau airnya Enggak Mari kita minum Serius ya Serius ini Serius serius Udah bubar sih serius Tapi enggak apa-apa lah Ternyata kering juga Ngomong Galon kita masih penuh Boleh direfill Tadi denger-dengernya Vodkang Tiba-tiba disebut Oh iya Nanti off camp Nanti off camp Nah berarti Kita udah Lihat nih Gimana sih Pentingnya pasca Kemudian Prosesnya Seperti apa Intinya apa Berarti apakah ini juga ada Relasi dengan Mengapa Kalau baptisan dewasa Itu juga Hanya ada di Natal dan pasca Apakah ini ada Agak sulit Apakah ada korelasinya Apakah ada korelasinya Apakah ini ada Apa namanya Korelasi Korelasi antara Pasca dan Natal Lebih mungkin Lebih kita Mendegakkan pada Pasca Mengapa Sering terjadi Momen Penterimaan sakram Bapis itu di Pasca Karena semua orang kan Yang Yang sudah di baptis Ini kan Yang sudah di baptiskan Pada perayaan pasca itu kan Memperbarui janji baptis mereka Maka pada hari pertama Kita nanti mendengarkan Dalam kisah penciptaan Tuhan itu Menciptakan dunia Melalui air Dan kuasa roh Kita teman-teman Bisa melihatnya Dan juga membuka Kitab suci Kita agak rohani Sedikit lah Pada kitab Kesediaan bab 1 Ayat 2 Itu tentang Kisah penciptaan itu Dan juga bagaimana Pembaptisan yang Diterima oleh kita Semuanya ini Merupakan suatu sakramen Yang dikatakan Pak Mike tadi Suatu sakramen Yang juga ada Satu momen Yang berharga Bagi setiap orang Yang baru saja Memasuki Dan juga Mendalami Iman Sebagai orang katolik Kan Konteksnya mengapa Pembaptisan yang Banyak terjadi di pasca Dan natal Maka tentu saja Ada kebahagiaan Karena dia memiliki Iman yang baru Iman itu kan Jawaban kita Kepada Tuhan Betul Sementara wahyu adalah Tuhan memberikan Kepada kita Betul Jadi ada imbal baliknya Bukan artinya Lu beri Lu kasih kue beri Kan tidak seperti itu Tapi ada rahmat Yang ingin aku syukuri Bahwa Tuhan Mencintai aku Kini aku beriman Maka Kebahagiaan itu Terpancar juga Kalau kita melihat Dua sosok ya Kisahnya tentang Maria dan juga Saudaranya Elizabeth Bagaimana itu juga Mereka mengalami Bahwa Roh kudus Turun atas mereka berdua Dan juga Hal ini juga Diharapkan juga Kepada para calon-calon Baptis itu Agar apa Roh kudus Itu juga tercurah Kepada mereka Ada aura Kebahagiaan Dan juga Yang terpancar Dalam diri mereka Dan iman mereka Semakin dikuatkan Tentu saja Mengapa Banyak terjadi Pada momen pasca Itu Jadi kalau di imlek Tidak cocok ya Memang Momennya terlalu sakral Begitu ya Kalau di pasca Makanya Sesuai dengan iman Itu tadi Betul Jadi supaya mereka pun Yang baru Apa namanya Baru memasuki kehidupan Sebagai katolik Juga akhirnya Benar-benar punya Pengalaman iman Yang Dikuatkan Dikuatkan Mendalam Sehingga harapannya Bisa awet lah Sebagai orang katolik Oke Nah Tapi saya merasakan Itu loh Saya termasuk Yang di Di baptis dewasa Itu ya Begitu Dalam nama bapak Aduh Itu Aku gak bisa ceritain Itu luar biasa Pengalaman pribadi Terkadang ya Semeriwing Pengalaman sebetulnya Memang tidak bisa dikatakan Dia sendiri Orang itu yang Hanya bisa menjelaskan Itu Kalau saya bilang The best day of my life Ini masih berasa Sampai sekarang Maaf gak bisa bagi Itu pengalaman pribadi Bagaimanapun kita menjelaskan Yang tahu dia sendiri Kita gak bisa umum Maksudnya seperti ini Yang gak bisa Kemudian menjat Seperti ini Betul Aku kan baptis bayi ya Jadi aku gak tahu Apa-apa Tengis doang Pasti agar Bayi-bayi masukin Talent Maka terkadang Kalau melihat Teman-teman yang di baptis dewasa Itu justru punya iman Yang lebih kuat Gitu kan Gak boleh gitu juga Jadi ingetlah Jadi apa tuh Bisa lupanya Karena mungkin kurang makan Yang datang duluan Belum tentu masuk surga Yang belakangan itu Satu dinner satu hari Jadi siapa Tenang aja Yang belakangan juga Tapi kalau datangnya belakangan Itu dapik duduk juga H2C Dapet gak nih Tapi kalau kita yang Yang dari awal kan enak Justru kan dapet tiket dulu Kalau yang terakhir Baru dapet tiket Nah itu kalau nyampe Ya kan ada juga kan Yang lagi Kata kumen Mati Ada juga kemarin Ada juga mengalami Belum saya babes Tapi udah gak ada Maka kalau jadi sulung Jangan merasa kayak anak sulung Jangan Tapi tetap aja Itu tadi proses Jadi sama-sama ya prosesnya Mungkin bagi saya yang berkesan adalah Ketika kita dalam pembaruan janji baktis Bulu ketika saya masih Jaman jahiliah ya Artinya belum menjadi Belum menjadi romo Masih main cupang Seringkali dalam perayaan pasca Di gereja kampung saya Di Jogja itu juga ada janji baptis Pembaruan janji baptis Yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Syukur Apa itu Syukur kepadamu Nah itu Bagi saya berkesan sekali Itu magic sih Kondisinya gelap Pakai lelena Lagunya itu 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 keren sih Semoga besok Pasca dikeluarkan lagi Syukur kepadamu Request dong Romo bisa request Oke Kalau misalnya tadi kita udah Ngobrolin gitu Kalau pasca itu penting Dan kita sebagai umat katolik Terutama Di Kuskupan Agung Jakarta Itu kan ada tema-tema tertentu ya Di pasca Ataupun di natal Nah kalau tahun ini Tema pasca kita itu Apa Romo? Tema pasca kita itu Sebenarnya masih melanjutkan dalam Semangat Arah dan dasar Kuskupan Agung Jakarta ya Kita punya Lima Arah dasar Kuskupan Agung Jakarta Dan tahun 2024 ini Kita memasuki tahun ketiga Yaitu Solidaritas Dan Subsidiaritas Melanjutkan tema yang pertama Tahun 2022 Yaitu Penghormatan Martabat Manusia 2023 Yaitu Tentang Kesejahteraan Bersama Sementara yang 2024 Atau yang ketiga ini Tentang Solidaritas Dan Subsidiaritas Kalau boleh dijelaskan Dalam satu dua kalimat Ini sebenarnya tentang apa sih Romo? Solidaritas Dan Subsidiaritas Ajakan bagi kita Manusia ini Sebagaimana tadi Salah satu contohnya Tentang Tindakan amal kita Nah itu kan bisa Menggambarkan tentang Solidaritas kita Subsidiaritas kita Adalah kita memberi Kesempatan kepada Orang lain Juga untuk bisa Berkarya Dalam Gereja Dan dalam Pelayanan-pelayanan Gereja Tidak perlu harus Semuanya dicaplok Oleh yang lebih besar Artinya Yang diberi kesempatan Yang lainnya itu Juga ikut berkembang Ikut juga berkarya Kan Tuhan mengajak Semua umatnya Betul Jadi Habis ini Resa resign ya Biar gak resa terus Gitu ya Mau kurang sinis Kalau saya Lebih sinis Itu tadi Satu keluarga Pegang Semua Terus gak mau diganti-ganti Itu contoh ya Contoh Aku gak apa-apa Kan cinis ya Gak legowo Jadi ingin menguasai Satu bidang Ya begitu Jadi Ya saya Terus terang ya Saya mau Memecahkan Jadi gak jadi Gak jadi DPH juga Gak apa-apa Saya berdapatnya Nyobain 3 tahun Gak jadi DPH Senang-senang aja Malah saya bisa Nyari duit banyak Kalau dulu Pusing ya Tapi Ya gitu Apa Jangan jadi Post power syndrome Tenang aja Kalau mau pelayanan Dimana juga ada Ya Mau Baik Terima kasih sama orang Sudah melayani Ngapain Susah-susah Ngapain Kok Dikasih dasi Atau Dikasih Jabatan Gak penting banget Jadi Berarti Gimana caranya Kita bisa Belajar solider Kepada Sama kita Itu bukan Solidar Subsidiaritas Oh yang ini Yang tadi Itu termasuk Subsidiaritas Subsidiaritas Itu membiarkan Orang untuk Menjadi Itu Mendapatkan tugas itu Peran Perperan Perperan Oh ya Menarik Nah Karena tadi kita Banyak nih Yang menurut-urut Tentang pascah Ada gak sih Pascah Yang paling berkesan Untuk Romo Dan juga Pak Michael Untuk Romo dulu Mungkin Saya itu Ditahbiskan Bulan Juli 2015 Juli Kemudian Menyelesaikan Tesis Selesai Bulan Bulan Jul Satu Tahun Berikutnya Jadi Juli 2020 2016 Jadi 2016 Saya sudah Pindah ke Ambarawa Maka Pengalaman Berkesannya Adalah Ketika Masa itu Tri hari Suci Gitu ya Pascah Gitu kan Pengalaman-pengalaman Berjumpa Dengan banyak orang Secara khusus Orang-orang Ambarawa Itu kan Kebanyakan Pedagang Petani Peternak Dan juga ada Apa Buru-buru Itu juga ada Pengalaman Adalah Tentu saja Itu Saya merasakan Pertama ada Pengalaman Grogi Masih baru nih Nyubis Jadi Romo Ada pengalaman Ketika harus Menyanyikan Lagu-lagu Dalam Cuman Agung Sebagai contoh Doa Meriah Itu kan juga Dilakukan Apalagi Masih di Kusukan Agung Semarang Semuanya masih Sesuai Tekstnya Kemudian juga Tata geraknya Atau disebut dengan Blockingnya Masih berkali-kali Juga salah Tetapi Saya merasakan Yang berkesan Adalah pengalaman Kamis Putih Bagaimana Di situ Pada peristiwa Pembasuhan Kaki Kemudian Untuk memilih Siapa saja Yang nanti Dibasuh Sebagai rasul Kan gak mudah Juga Ya tipikal Umat saya Saat itu kan Malu Gak enak Yang membasuh Romonya Aku tuh Siapa Kau sampai Kakinya Dicuci Terlebih Umat di Ambarawa Ada juga Yang Karyawan Atau buruhnya Di Novisiat Girisonta Jadi Setidaknya Sudah kenal Saya atau kami Dua tahun Di sana Jadi Yang membasuh Romonya sendiri Kenal Malu-malu Canggung Oh jangan saya Romo Saya gak enak Tapi bagaimanapun Itu harus kita Jalankan Apa Mereka tahu Bahwa Ini bukan Untuk Memuliakan Engkau Kamu Artinya Mereka Umat ini Tidak Tapi untuk Memberikan Pengajaran Bagi seluruh Umat Bahwa Kita pun Juga Mau Dengan Reda hati Dicuci Kakinya Dan juga Mengajak Mereka Berani Melayani Sesamanya Siapapun Mereka itu Bisa Istrinya Bisa Suaminya Bisa Tetangganya Anaknya Dan lain Sebagainya Maka itu Pengalaman Berkesan Tentu saja Yang selama Selama Ini Sebelumnya Saya hanya Sebagai umat Tapi pada 2016 Saya sudah menjadi Imamnya Yang memimpin Perayaan Ekaristi Itu Itu pengalaman Bagi saya yang Berkesan Oke Itu rasanya apa Rasanya Rasanya itu juga Gerogi Pak Dek-dekan Nanti Salah Gimana Nyanyinya Gimana Bahasa Jawanya Beliru Nyanyinya Emang Pembasuan kakek Dihanyinya Juga Enggak Dalam Tria di Suci Mimpin Mimpin Itu juga Enggak mudah Menyanyi Gitu Banyak Betul Betul Sekali Kalau Pak Michael Apa Apa Pasca Atau Kapan Pasca Yang Berkesan Kalau Yang Buat Sendiri Waktu Dibaptis Tapi Ada Satu Ini Anak Saya Saya Merasa Bangka Jadi Dia Biasa Ada Pembacaan Kitab Saya Anak Manusia Amba Yang Menderita Gitu Terus Dia Nanya Dia Tahu Saya Ngajal Kitab Suci Gitu 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 Kitab Yang jauh Sebelumnya Itu Dibuat Sebelum Perjanjian Baru Iya Kok Hebat Ya Kata Wih Wih Iya Jangan Selama Pak Michael Ngajar Dia Dengerin Gitu Tahu 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 Saya Disukai Mama Jadi Jadi Apa Saya Saya Merasa Enggak Ngajarin Tapi Dia Sudah Dia 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 Jadi Enggak Usah Dia 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 Oke Sekarang Romo Mungkin Ada Pesan Untuk Umat Di Parokit Tengrang Tentang Pasca Di 2024 Pasca 2024 Terus 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 Saya Menyitir Apa Yang Dikatakan Santo Ignatius Loyola Pendiri Serikat Yesus Dan Dia Mengatakan Kepada Sahabatnya Santo Franciscus Savirius Dia Mengatakan Buat Apa Seseorang Mendapatkan Seluruh Dunia Tetapi Ia Kehilangan Nyawanya Artinya Apa Bahwa Pasca Ini Pun Mengajak Kita Untuk Salah Satu Bentuk Pertobatan Yaitu Dalam Tindakan Nyata Setiap Langkah Langkah Kita Bagaimana Kemudian Kita Berperan Bagi Sesama Kita Yang Mungkin Sering Kali Kita Sering Acuh Kepada Teman Teman Kita Tetapi Dari Pengalaman Itu Kita Diajak Untuk Bisa Berperan Bagi Orang Lain Bagi Sesama Kita Sebagaimana Juga Kita Belajar Pada Kematian Yesus Untuk Menebus Dosa Manusia Dan Akhirnya Membawa Semuanya Masuk Dalam Kemuliaan Tersebut Amin Setelah Ngobrolin Pasca Setelah Ngobrolin Banyak Hal Tentang Bagaimana Kita Sebagai Seorang Katolik Harus Merayakan Pasca Nah Di edisi Spesial Pasca Kita Ada Segmen Baru Yaitu Jawab Cepat Jadi Romo Dan Pak Michael Harus Menjawab Pertanyaan Yang Diberikan Dengan Cepat Dan Singkat Mari Kita Lihat Oke Yang Pertama Ke Romo Suriadi Dulu Biasanya Habis Misa Romo Suriadi Ngapain Dipastoran Memasak Makanan Favorit Romo Suriadi Oseng 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 Oke Dua Kata Untuk Omat Paro Kita Ngerang Selamat Pasca Tempat Ziar Apa Yang Romo Paling Pengen Kunjungi Sendang Sono Oke Kalau Nggak Jadi Romo Apa Yang Romo Lakukan Penjual Pedagang Oke Keren Mantap Oke Nah Sekarang Untuk Pak Michael Pertanyaan 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 Orang Katolik Itu Harus Ngapain Harus Setia Oke Baca Firman Tuhan Pakai HP Atau Kitab Kitab Suci Kitab Suci Sering Misa Mingguan Yang di Jam Berapa Jam Jam Sore Jam 5 Oke Hobi Dari Pak Michael Nonton Bola Harapan Harapan Di Pasca Tahun Ini Sehat Nah Seperti Podcast Pada Umumnya Kita Juga Punya Sponsor Keren Nggak Tuh Yang Lebih Keren Lagi Sponsor Kita Ini Dari UMKM Parokita Ngerang Jadi Ini Produk Yang Dibuat Oleh Umat Di Parokita Ngerang Nah Apa Tuh Hari Ini Jeng Jeng Bak Mie Hari Ini Kita Sponsor Adalah Bak Mie Yamin Ayam Jako Street Kamu mau Boleh Boleh Enak Enak Ini Beneran Ini Ini Aman Kalau Ini Bukan Kita Yang Nyiap Nah Jadi Ini Adalah Mie Ayam Lalu Ini Sudah Lengkap Banget Ada Sumpit Dan Sambal Saus Di Dalam Boleh Kalau Misalnya Mau Dicoba Ini Ada Ampaunya Juga Ini Nah Ini Ini Salah Satu Produk Yang Yang Dibuat Oleh Umat Di Parokita Ngerang Untuk Mendukung Kesejahteraan Bersama Jadi Para Umat Yang Mau Belingi Ayam Nah Sebaiknya Beli Beli Aja Di Yamin Ayam Jep Street Ini Udah Lengkap Banget Jadi Pasti Proper Banget Kalau Untuk Acara Untuk Konsumsi Kegiatan Ini Udah Oke Banget Jadi Jangan Lupa Kita 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 Harus Selalu Menyejahterakan UMKM Yang Ada Di Parokita Ini Nah Nanti Kalau Mau Pesen Mie Ayam Ini Bisa Menghubungi Di Tring 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 Ya Nanti Suka-suka Editor Mau Taruh Dimana Jadi Nanti Silahkan Dihubungi Di Nomor Dan Juga Mungkin Media Sosial Dari Yamin Ayam Jako Street Ini Oke Ini Nanti Boleh Disantap Promo Pak Michael Boleh Dicobain Dan Direkomendasikan Ke Orang Orang Ya Memboda Iman Dan Harapan Oke Baik Nah Karena Sudah Muncul Sponsor Kita Biasanya Kalau Habis Sponsor Ulang Ulang Terima 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 Umat Parokita Ngerang Jangan Lupa Untuk Selalu Nonton Episode Episode Ngerang Karena Pasti Seperti Ini Kita Pasti Dapat Insight Insight Baru Kita Pasti Akan Dapat Hal Menarik Dari Sumber Yang Hadir Maka Jangan Lupa Untuk Selalu Menonton Ngerang Di Youtube Parokita Ngerang Sampai Jumpa Di Ngerang Selanjutnya Sampai 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 Sampai